oke guys kita lanjutkan jadi guys di pencarian kami kami dapat juga beberapa jenis bintang laut bintang lautnya seperti ini ini bintang laut yang saya kumpulkan ketika pencarian biota-biota laut saya banyak menemukan jenis-jenis bintang laut juga ini bintang lautnya jenisnya seperti ini ini juga seperti ini warnanya warna biru dan ini yang besar yang seperti berduri-duri ini ini juga ada bintang laut jenis begini ini kayak bola guys jadi pas saya dapatkan ini tadi ini dia itu lagi sarapan lagi makan pagi kalau mereka makan itu biasa bintang laut itu kan ada celah-celah kayak begininya yang segelimah itu ini dia itu terbuka kalau dia makan terbuka 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 kemudian dia makan melalui ininya ini seperti ada gigi-giginya di dalam ini nih biasa ini dia terbuka terbuka guys terbuka ini kalau dia makan ya pusatnya disitu pertemuannya di tengah-tengah sini pertemuan mulutnya tapi ini semuanya dia makan guys makan-makan-makan terbuka kalau dia makan oke jadi dia sudah unboxing ini makanannya hasilnya ini hasil yang kami dapat juga ada japping ini japping guys japping ini ada tietie atau duri babi ada ada kerang lima jari kerang jari ini dia sudah unboxing guys ini kalian dapat juga ini kulintuli besar guys ini kerang lima jari cuma tidak ada jarinya ini guys ada kukurut cara bukannya begini ya kemudian dicuci ini darahnya bisa dimakan cuma ini rasanya tidak ada rasanya asin-asin coba ini kita makan ini aduh 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 dimana dia ini ini bisa dimakan juga guys darahnya ini bisa dimasak bisa juga dimakan kayak begitu guys dimakan langsung jadi kita makannya itu berdampingan dengan bintang laut yang kami temukan wah dia kasih saya yang kecil isinya guys unboxing semuanya yang bisa dimakan langsung dan titinya disini itu ada yang besar isinya ada yang kecil ini kalau yang rasa kuning-kuning begini rasa kuning warna agak kekuning-kuningan begini biasanya dia cuma enak sekaligus asin guys kalau yang ada rasa manis-manisnya itu kecuali yang warna orange biasanya itu kan ada isinya warna orange itu ada rasa manis-manisnya guys nah itu kuning banget itu kuning banget beda beda warnanya ini kuning muda itu kuning terang ya oke ya ini airnya sudah pasang guys sudah naik airnya jadi kami kayaknya harus pulang kami sudah mau otw pulang ya kita otimik pulang panas matahari ini menyingat aduh 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 kami harus menariknya ke laut agak ke laut ini sampan biar kami lebih mudah untuk mendayung dia buang lagi masih ada yang terpisah itu terlihat terlihat loh itu anunya pasir-pasirnya jadi ini kalau sudah air naik seperti ini terlihat 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 jadi dia menyumbangkan sebuah lagu supaya dia tidak bosan guys menanggayungnya dan kami kena syarat ini aduh aduh kena karam ini kapal karam ini sampan karam bukan kapal karam ya oke guys karena tadi kami dapat di sekitar sini akhirnya kami singgah untuk mencari lagi dan disini kami mendapatkan beberapa padahal airnya sudah segini loh guys sudah sepaha ini aku dapat kempa guys kempa itu adalah kerang jari yang seperti ini selanjutnya lagi guys perjalanan pulangnya ada bodi itu bodi TS namanya guys saya korekwa Aldi itu bapaknya Aldi guys nah dia mengeluarkan seluruh tenaganya umbaknya sebentar lagi baru bulu caramin dayung begini ya langkahkan dayung kemudian tarik dan ya begini ayungkan biasakan kalau yang belum terlalu mahir ya akan gini ya belok-belok jadi kalau misalkan kerahunya belok tinggal lihat ini sebagai gemudi dayung ini sebagai gemudi ya baru kita bikin-bikin ya itu sebagai jadi mendayung sambil mengemudi ceritanya ini gundukan-gundukan disitu itu gundukan pasir guys yang tempat anak-anak main tempat mandi-mandi waktu anak-anak kami juga disitu mandi-mandinya ini kolam alami kolam terbuka namanya kalau pendayung itu begini ya kalau pendayung itu begini ya jualnya dia bukan pendayung guys masa ya bukan pendayung jadi satu pendayungnya satu ruas aja dipakai ya pendayung kemudi pendayung sekaligus mengemudi kita sudah hampir sampai guys sedikit lagi panas teriknya lumayan menyengat untung kita pakainya sunblock tanblock turun-temurun tanblock cuma di muka tangan hangus jadi ini biasa kita perawatannya sebulan hancurnya sehari kalau lagi ngetrip kalau lagi mencari-cari kalau sudah musim musim meti kayak begitu meti-meti sebenarnya ini dia mau jadi pendayung guys cuma dia tidak lolos audisi jadi dia mendayungnya mendayung di kampung oke tunggu selanjutnya eh apa sih tunggu selanjutnya tunggu video kami selanjutnya kami ngapain tunggu video kami selanjutnya kami akan mancing karena disini banyak sekali banyak sekali ikan batu ikan karang jadi kalau tinggal di daerah pesisir itu tidak susah-susah makan ikan kadang kita sendiri yang susah makan ikan oke bonus guys halo guys kuat ini memang dayung guys ini dia kuat dayung ya orang-orang disini ramah-ramah guys ramah lingkungan itu mereka habis bongkar ikan selamat menikmati